Intro Bismillahirrahmanirrahim Hukum-hukum sholat Pakaian orang sholat Bagian kelima Di antara syarat pakaian orang sholat adalah bukan terbuat dari bangkai. Lebih tepatnya, jika pakaian terbuat dari hewan yang darahnya memancar, maka sholat menjadi batal. Jika pakaian terbuat dari bangkai hewan yang darahnya tidak memancar, seperti ular atau ikan, maka ikhtiat wajibnya sholat juga menjadi batal. Tentunya, bagian-bagian dari bangkai hewan yang tidak memiliki ruh, seperti rambut atau bulu kambing, maka tidak masalah. Olehnya itu, boleh sholat dengan memakai pakaian yang terbuat dari rambut atau bulu hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti kambing. Pakaian kulit yang dibeli dari pasar umat muslim, jika dia tidak mengetahui apakah pakaiannya terbuat dari hewan yang disembeli secara syarih atau tidak, maka dia boleh sholat dengan memakai pakaian itu. Bahkan, jika seseorang tidak mengetahui apakah bahan kulit pakaiannya dibeli dari negara yang mayoritas muslim atau bukan, maka dia juga tidak boleh sholat dengan pakaian tersebut. Akan tetapi, jika seseorang yakin bahwa kulit pakaiannya dibeli dari negara mayoritas non-muslim atau dia tahu penjualnya adalah orang yang tidak peduli dan tidak teliti dengan kulit jualannya, maka tidak boleh sholat dengan pakaian tersebut. Terima kasih telah menonton!